Hakal kibis aku mengolah, dengan Tuhan aku mengolah Halo anak-anak sekalian, pada hari ini kita berjumpa di dalam acara Belajar Katekismus Anak atau disingkat Belkata Nah kita akan mempelajari firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang tumbuh, supaya kita semakin mengenal kebenaran Supaya kita semakin mengenal Allah dan supaya kita semakin mencintai Tuhan dan firmannya Dan supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Pak, kenapa? Dene itu asalnya dari mana sih? Ya dari papa dan mama dong Kalau papa dan mama asalnya dari mana? Ya dari papa dan mamanya lagi Kalau papa dan mamanya lagi asalnya dari mana? Aduh kita tanya sama Ibu Agustin aja yuk Yuk Pertanyaan pertama, siapakah yang menciptakan aku? Tentu saja jawabannya yang menciptakan aku adalah Tuhan Ada seorang anak bertanya, aku ini dari mana ya? Dari papa mamaku Katanya, lalu papa mamaku itu dari mana? Dari papa mamanya lagi Lalu papa mamanya itu dari siapa lagi? Dari papa mamanya lagi Kalau begitu terus, terus, terus sampai kepada ujungnya Ujungnya siapa? Ujungnya itu adalah manusia pertama yang Tuhan cipta Namanya adalah Adam Adam ini dicipta Tuhan Tidak punya papa dan mama seperti kita Dia dicipta Tuhan langsung dewasa Di dalam kitab kejadian disebutkan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Jadi kalau dia belum mendapatkan hembusan nafas dari Tuhan Berarti dia belum hidup Berarti dia hanya patung dari tanah saja Tapi waktu Tuhan ciptakan dia dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Dia menjadi manusia Manusia yang pertama namanya Adam Lalu pada saat itu Adam melihat Siapa yang cocok ya menjadi penolong baginya Dia lihat binatang-binatang satu persatu Tidak ada yang cocok Tidak ada yang dia temukan menjadi penolong yang sepadan Yang cocok dengan dirinya Lalu di dalam Alkitab, di dalam kitab kejadian Dikatakan juga waktu itu Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan Lalu Tuhan Allah membuat Adam itu dibuat tidur Kemudian Tuhan mengambil Satu lang rusuknya Kemudian dari situnya Tuhan cipta Seorang perempuan Lalu perempuan itu Diberikan kepada Adam Siapa dia? Dia adalah Hawa Dan mulai sejak itu Adam dan Hawa itu menjadi pasangan yang pertama Tuhan Allah memberikan kemampuan kepada Adam dan Hawa Untuk beranak cucu Terus menerus Sampai kita lihat Turunan demi turunan Satu demi satu Dan sampailah kepada kita Maka siapakah yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Tuhan Allah kita Kita sungguh bersyukur Karena berarti sumber hidup kita adalah Tuhan Karena dialah yang menciptakan kita Kita bersyukur Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita Begitu indah Puji nama Tuhan anak-anak Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Siapakah yang menciptakan aku? Pertanyaan kedua Apalagi yang Tuhan ciptakan Tentu saja jawabannya Tuhan menciptakan segala sesuatu Jadi kita harus tahu Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi Dengan berfirman dan semuanya terjadi Allah menciptakan siang dan malam Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang Kalau kita lihat malam hari ada apa? Kita lihat ada bulan dan bintang-bintang Kalau kita lihat pagi sampai siang ada apa? Ada matahari Sehingga kita bisa merasakan kehangatan matahari Kita bisa melihat keindahan bulan pada waktu malam Dan itu semua Tuhan Allah yang menciptakannya Allah juga menciptakan lautan dan daratan Ada ikan, ada burung di udara Dan Tuhan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dan juga binatang-binatang yang bergerak di darat Kejadian 2 ayat 19 mengatakan Maka Tuhan membentuk dari tanah Binatang hutan dan burung di udara Kemudian dia memberikannya kepada Adam Untuk apa? Untuk dinamai Kita lihat bahwa Adam disini Dikasih tanggung jawab oleh Tuhan Untuk menamai binatang Dan itu sesuatu yang indah sekali Karena Adam diberi kemampuan Untuk melihat dan menamai binatang tersebut Ini kucing Ini kuda Ini singa Ini anjing Semua binatang dinamai oleh Adam Maka disini kita melihat Tuhan Allah kita yang mencipta kita Tuhan Allah kita yang mencipta segala sesuatu Patut dipuji Berarti kita tahu Sumber segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan Itu sebabnya kita sebagai ciptaan Sebagai manusia yang dicipta Tuhan Harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan kita Harus semakin bersungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia Dengan cara apa? Membaca firmannya Berdoa dan giat Untuk terus hidup bagi Tuhan Dengan demikian Maka iman kita semakin bertumbuh Hari demi hari Dan apa yang kita kerjakan Menyenangkan hati Tuhan Pertanyaan ketiga Mengapa Allah menciptakan kamu Dan segala sesuatu Jawabannya tentu saja Untuk kemuliaannya Anak-anak sekalian Ketika Allah menciptakan pasangan pertama Yaitu Adam dan Hawa Allah menciptakan mereka berbeda dengan ciptaan yang lain Berbeda dengan binatang Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan Allah menciptakan mereka di dalam rupanya Di dalam gambar Allah Jadi Adam dan Hawa itu satu-satunya ciptaan Yang bisa Yang sanggup memuliakan Allah Dan mampu merefleksikan gambarnya Jadi Adam dan Hawa bisa menjadi reflektornya Allah Menggambarkan siapakah pencipta Nah anak-anak sekalian Allah memberikan kepada Adam dan Hawa Juga hati yang penuh syukur Dan ia Membuat mereka Membuat Adam dan Hawa Memiliki karakter yang kudus Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu Yang menyenangkan hati Tuhan Allah juga Juga memerintahkan mereka Supaya berkuasa atas bumi ini di dalam nama Allah Artinya apa? Artinya mereka itu menjadi wakilnya Allah Untuk berkuasa atas bumi ini Untuk memuliakan Allah Mereka diberi tanggung jawab Untuk apa? Mengatur dan mengelola lingkungan Dengan cara yang memuliakan Allah Nah itu dia Karena mereka adalah gambar Allah Maka anak-anak sekalian Anak-anak di rumah Kita dicipta di dalam gambar dan rupa Allah Itu sebabnya Kalau kita tahu kita adalah gambar dan rupa Allah Anak-anak sekalian juga harus mencerminkan Merefleksikan siapa Allah Sehingga banyak orang semakin mengenal Allah Melalui hidup kita Nah puji Tuhan Berarti pertanyaan ketiga Semakin kalian mengerti Mengapa Allah menciptakan kamu dan segala sesuatu Jawabannya adalah Untuk kemuliaannya Pertanyaan keempat Bagaimana kamu dapat memuliakan Allah Jawabannya adalah Kamu dapat memuliakan Allah Dengan cara mengasihi Allah Dan melakukan kehendaknya Anak-anak di dalam Alkitab tertulis Di dalam Matius 22 ayat 34-40 Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Berarti kita bisa memuliakan Allah dengan cara mengasihi dia Kalau mengasihi Allah Berarti kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah Melakukan apa yang benar Melakukan apa yang menyenangkan Allah Bukan melakukan yang jahat Contohnya kamu anak-anak di rumah kan seorang pelajar Maka bagaimana kamu melakukannya dengan cara mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya Tentu saja kamu belajar dengan tekun Bersungguh-sungguh belajar Pada waktu ujian tidak nyontek Karena nyontek berarti kamu tidak jujur Sementara kalau kamu tidak jujur Berarti kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Dan menyakiti hati Tuhan Maka kamu bisa mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya Dengan sungguh-sungguh melalui hidupmu Hari demi hari Kalau kamu disuruh Tuhan Di dalam Alkitab Menyatakan Hormati orang tuamu Maka kamu harus menghormati dia Menghormati dengan sungguh-sungguh Bukan dengan pura-pura Lalu kalau Tuhan mengatakan Kasihi sesamamu Kamu harus mengasihi temanmu Mengasihi orang yang dekat dengan kamu Mungkin juga orang-orang di sekitar kamu Dengan sungguh-sungguh juga mengasihinya Bukan dengan pura-pura Maka kamu menjadi anak-anak Yang mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya Di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Jadi kita pegang firman Tuhan Kita lakukan Maka disitulah berarti kita mengasihi Allah Anak-anak yang dikasih Tuhan Sebagai anak-anak Kristen Kita harus mengerti Bahwa hidup kita Harus memuliakan Allah Bagaimana caranya Mengasihi Allah Dan melakukan firman Allah Di dalam hidup kita Kiranya nama Tuhan dimuliakan Melalui setiap tingkah laku hidupmu Sehari-hari Puji nama Tuhan Pertanyaan kelima Mengapa kamu harus memuliakan Allah Jawabannya Karena Allah mencipta saya Dan memelihara saya Anak-anak di dalam Alkitab Roma 11 ayat 36 mengatakan Sebab segala sesuatu dari dia Oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan Sampai selama-lamanya Segala sesuatu datang dari Allah Segala sesuatu ada karena Allah yang mencipta Manusia ada dicipta karena ada Allah yang mencipta Segala sesuatu Binatang Pohon-pohonan Dan yang lain-lainnya Semua dicipta karena Allah yang mencipta Nah Kalau seperti itu berarti kita harus tahu Siapakah sumber hidup itu Sumber hidup itu adalah Allah sendiri Dia pencipta dan kita ciptaan Maka kita sebagai ciptaan Yang dicipta Tuhan Harus dekat dengan sumbernya Kalau kita tidak dekat dengan sumbernya Maka kita bisa mati Maka kita harus hidup bergantung terus kepada Tuhan Hidup setia mengikut Tuhan Dan terus bersandar kepada Apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan Kita tidak bisa hidup lepas dari Tuhan Sebab Tuhan adalah pencipta kita Tuhan Allah memelihara kita Selain mencipta kita Dia tidak biarkan begitu saja Dia juga memelihara kita loh Kita dari kecil Dari sejak dalam kandungan Tuhan pelihara Sampai kita lahir Sampai kamu besar Dan sampai menjadi dewasa Semuanya itu Kamu dipelihara oleh Tuhan Tidak mungkin kamu bisa hidup Kalau Tuhan tidak pelihara Tuhan berikan makanan Pakaian Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia Melalui Papa dan Mamamu Itu sebabnya kita harus bersyukur Saya harus memuliakan Allah Mengapa harus memuliakan Allah Karena Allah mencipta saya Karena dia memelihara saya Di dalam hidup kita yang dicipta Tuhan Pun tujuan kita ditetapkan Tuhan Manusia hidup untuk memuliakan Allah Selama-lamanya Karena itu anak-anak Seluruh ciptaan harus sungguh-sungguh Hidup memuliakan Allah Dengan cara mentaati firmannya Anak-anak sekalian Sampai berjumpa Di dalam acara Minggu depan Belajar Katekismus Anak Atau yang disingkat dengan Belkata Sampai jumpa Puji Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati